Assalamualaikum Hai jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona di video kali ini saya mau bagi-bagi resep lagi kebetulan lagi ada labu kuning jadi saya mau buat bolu panggang labu kuning rasanya enak baunya wangi super lembut bentar aja udah ludes nah kira-kira seperti apa cara saya membuatnya ikuti video ini sampai selesai ya yang belum mendukung silahkan didukung terlebih dahulu dengan cara subscribe like comment dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya terima kasih mula-mula kita kukus labu kuningnya terlebih dahulu bisa dipotong dadu atau dipotong lebih kecil seperti ini silahkan jika ingin direbus tapi saya lebih suka jika dikukus saja setelah labu kuningnya matang bisa diangkat dari kukusan sisihkan nanti akan kita haluskan selanjutnya kita tim margarin sebanyak 150 gram boleh menggunakan mentega atau mau dicampur setelah meleleh kita sisihkan dan kita dinginkan nah ini labu kuning tadi sudah dingin sudah bisa kita haluskan bisa menggunakan garpu atau sendok nasi seperti ini setelah labunya halus masukkan dua sendok makan creamer kental manis atau susu kental manis vanilla tambahkan satu bungkus santan kemasan ukuran kecil diaduk sampai merata lalu kita sisihkan langkah selanjutnya kita siapkan bahan kering yaitu 200 gram tepung terigu diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil tambahkan satu saset susu bubuk saya menggunakan merek Denkow lanjut diayak setelah itu kita sisihkan selanjutnya siapkan wadah masukkan 5 butir telur utuh ke dalam wadah tambahkan 200 gram gula pasir 1 sendok teh SP boleh menggunakan ovalet atau TBM terakhir 1 sendok teh pasta vanilla ini kita mix kita campurkan menggunakan mixer kurang lebih selama 10-15 menit tergantung mixer masing-masing kita mix sampai putih kental dan berjejak seperti ini sudah cukup mixernya sudah bisa dimatikan kemudian masukkan bahan kering sedikit demi sedikit dan dimix dengan kecepatan paling rendah kurang lebih selama satu menit saja cukup sampai tercampur kemudian matikan mixernya dan kita lanjut mengaduk menggunakan spatula selanjutnya masukkan adonan labu kuning susu dan santan tadi kemudian ini kita aduk rata sekali lagi bahan terakhir yang kita masukkan adalah lelehan dari margarin atau mentega ini kita aduk dengan teknik aduk balik atau aduk lipat agar tidak ada cairan yang mengendap pada bagian bawah jika ada yang mengendap maka dipastikan bolunya akan bantat adonannya sudah tercampur merata semua ini sudah siap untuk kita masukkan ke dalam loyang disini saya menggunakan loyang 20 x 20 cm yang telah dialasi dengan kertas roti boleh diolesi dengan margarin tipis-tipis saja masukkan adonan ke dalam loyang kemudian diratakan beri topping sesuai selera saya memberi topping slice almond jangan lupa hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan adonan bolu labu kuning siap untuk dipanggang masukkan ke dalam oven oven ini sebelumnya sudah saya panaskan ya dengan suhu 180 derja celcius api atas dan api bawah kurang lebih 10 menit jika ingin menggunakan alat elektronik seperti ini harus dipanaskan dulu sebelum digunakan ini akan kita panggang pada suhu 180 derja celcius kurang lebih selama 40 menit menggunakan api atas dan api bawah loyangnya saya letakkan di rak bagian bawah nanti akan kita atur lagi untuk oven tidak bisa dijadikan dan patokan pada oven lain kenali saja oven masing-masing setelah 30 menit dipanggang bolu bagian atasnya sudah tampak kekuningan jadi saya akan memindahkan ke rak tengah dengan mematikan api atas kita hanya menggunakan api bawah saja kurang lebih selama 10 menit nah bel ovennya sudah berbunyi ya artinya proses pemanggangan sudah selesai kita bisa segera mengeluarkan bolu dari dalam oven untuk memastikan kematangannya silahkan lakukan dengan menggunakan tusuk sate kita tunggu dingin sejenak baru kita keluarkan dari dalam loyang nah ini dia bolu panggang labu kuningnya sudah jadi sudah bisa kita nikmati dan sajikan untuk keluarga penampilannya cantik dan baunya juga wangi kira-kira seperti apa ya rasanya yuk kita lihat sama-sama tekstur beserta cicipi rasanya terlebih dahulu dari potongannya tadi berasa sekali teksturnya lembut kita bisa ambil satu dan kita lihat langsung ini benar-benar lembut warnanya juga cantik merata ditambah topping slice almond seperti ini ini terkesan bolunya jadi terlihat mewah bismillah hmm enak-enak-enak lembut manisnya pas tidak terlalu manis labu kuningnya berasa santannya juga berasa ini teksturnya lembut dipadukan dengan topping slice almond seperti ini rasanya makin enak dalam satu kali gigitan pokoknya ini enak banget recommended dan pantas dicoba Oke silahkan dicoba di rumah ya semoga berhasil semoga suka dukung selalu channel Ayu Verona dengan cara like subscribe comment dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih dan wassalamualaikum